Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan gua tentunya di channel Muharra Aisyah tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Muharra Aisyah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan video terbaru dari channel Muharra Aisyah Oke kali ini gua mau cobain liquid yang sebenarnya liquid ini tuh bikin gua susah move on untuk cobain liquid-liquid lain ini enggak lupa ya ini serius jadi selama gua nge-fab itu liquid ini yang paling sering gua coba dan sering gua beli ya jadi liquidnya itu mungkin kalian udah tahu dari judul ya jadi liquidnya ini jadi gue beli online soalnya liquid ini itu susah dicari di toko offline aja gue itu sering nanya-nanya di toko offline katanya barangnya susah apalagi sekarang itu feb itu udah dilegalkan ya jadi yang gua tanya-tanya ke pepstore sih katanya emang stoknya lagi jarang dan belum mengeluarin katanya sih udah ngeluarin yang versi legal atau yang resmi atau yang udah dicukai itu tapi katanya belum menyuruh ya distributornya jadi orang-orang yang bikin liquid ini itu belum mendistribusikan secara luas katanya sebegitu yang buatannya ya tapi liquid itu di online itu banyak tapi yang masih belum resmi atau masih ilegal istilahnya ya tapi gua tetap beli di online karena gua tuh kangen banget sama liquid ini rasanya itu menurut gua ini selama gua nge-fab sekitar satu tahunan ya jadi liquid ini tuh yang paling sempurna dalam artian liquid ini tuh menurut gua itu enggak ada kurangnya dan paling cocok dan enggak ada komplain sama sekali Oke biar nggak berlama-lama kita langsung aja ya ini tuh udah gua buka juga jadi liquidnya itu liquid banana Rilla liquid ini tuh banyak serinya juga ya ada yang namanya monanah Rilla buluananah Rilla Cisna Rilla dan lain-lainnya pokoknya geng-gengnya liquid ini tuh rasanya tuh enak-enak banget serius jadi liquidnya seperti ini ya serius gua tuh senang banget enak banget liquid ini pakai ini tuh enggak ada bosannya jadi untuk kedepannya itu gua rencananya mau pakai liquid seri-seri ini aja ya karena menurut gua liquid ini tuh paling pas nggak ada kurangnya di lidah gua ya Gatau kalau menurut kalian yang pernah coba ya jadi biar nggak berlama-lama kita langsung coba aja terjadi sebelum gua mulai gua disini mau jelasin gua itu masih pakai modal beating fab yang baru gua beli terus gua pakai baterai seni ptc4 RDA nya pakai RT RDA Authentic terus kapasnya gua pakai kapas Atomic Premium Blend terus kawatnya pakai kawat Necrum ukuran 24 AWG dan gua lilit 7 lilit dan gua udah 4 ohm 24 dan nanti gua pertama-tama akan mandi watt 50 jadi seperti apa yuk kita langsung ini coba aja tetesin liquidnya ya jadi pas kita buka pas kita cium ini tuh aroma pisangnya tuh tajem banget enak banget pisangnya jadi liquid banana rila ini sebenarnya campuran dari pisang strawberry dan vanilla kalau nggak salah sih begitu jadi seperti apa nanti rasanya dia lebih dominan dimana tapi kalau dari baunya sih pisangnya itu kerasa banget yang gua pernah coba ini tuh liquid seri-seri di banana rila ini istilahnya ya itu tuh emang pisangnya itu yang lebih ditonjolkan yang gua tahu sebegitu ya apalagi yang banana rila ini Oke langsung kita tetes aja oke biar nyerep dulu ke kapasnya kita cobain dulu serius ini pisangnya terseger banget ya jadi kalau istilahnya pisang tuh matangnya tuh udah bener-bener matang jadi bukan matang di karbit itu ya jadi istilahnya matangnya matang alami jadi si pisangnya itu rasanya tuh enak banget oke kita lihat dulu ya kita coba pencet kita fairing dulu biar anget oke kita langsung ya gua gak sabaran pengen coba jadi tadi itu ya gua main di watt 50 kita langsung ke coba aja untuk pertama kalinya jadi dari asapnya itu kerasa juga pisangnya itu kecium banget bau pisangnya itu lebih haminan gitu loh tapi pas kita coba nanti seperti apa kita langsung aja coba ya serius ini tuh menurut gua liquid paling enak yang pernah gua coba yang pernah gua coba ya yang belum gua coba sih ya gua no comment ya soalnya selama hampir satu tahun lebih gua itu udah banyak nyobain beberapa liquid dan menurut gua liquid ini paling enak makanya gua gak lebay ya gua serius liquid ini tuh bikin susah move on untuk coba liquid-liquid yang lain menurut gua sih begitu oke ya daripada gua banyak bocot mendingan gua nikmatin aja liquid ini jadi pas awal kita sedot itu manisnya kerasa aroma pisangnya kerasa terus pas kita keluarin asapnya itu masih pisang dan aroma pisangnya kerasa manisnya itu sedang gak terlalu manis banget pokoknya sedang di lidah itu enak lah pokoknya kayak berasa makan es krim aja jadi enak gitu loh tapi es kirimnya es krim yang mahal gitu lah ya bukan yang murah kalau yang murah kan biasanya manisnya itu di awal doang pas digigit pas kita telan itu biasanya manisnya hilang tapi ini tuh manisnya itu masih berasa gitu loh pokoknya komposisinya itu enak banget sih untuk keseluruhan menurut gua ini liquidnya banyak dominan di pisangnya ya stroberinya ada tapi tipis terus vanilanya juga tipis jadi bener-bener dominan di pisangnya jadi istilahnya stroberi sama vanilanya itu untuk pendukung rasa aja sih jadi kesimpulannya buat gua sih liquid ini recommended banget apalagi buat kalian yang belum pernah coba ya ini tuh serius gua ya gua tuh serius ya kalau kalian belum pernah coba liquid ini kalau kalian coba gua pasti kalian enggak bakal nyesel deh ini itu untuk harganya kalau di online ya itu harganya sekitar Rp100.000 ada juga yang lebih ya sekitar Rp100.000 Rp120.000 lah tapi yang belum resmi ya alias yang belum kena pajak atau belum kena cukai jadi liquid ini enak banget serius gua nggak bohong jadi kalau kalian belum percaya yang belum pernah coba silahkan coba aja tapi kalau misalkan kalian udah pernah coba ya tau lah rasanya gimana ini oke kita coba lagi ya dan ini liquid enak banget bisa banget ya kita tetes lagi jadi orang yang racik liquid itu bisa banget ya itu kayaknya udah ahli yang racik liquid seperti ini enak banget serius pokoknya kalian kalau nggak percaya silahkan beli aja kalau nggak percaya ya menurut gua sih ini liquid yang paling enak yang nggak ada kurangnya menurut gua ya oke deh videonya gua akhiri sampai disini pokoknya buat kalian yang pengen tahu tentang liquid liquid yang pernah gua coba linknya ada di bawah deskripsi video dan sebenarnya gua udah pernah coba dan unboxing liquid ini banana rila linknya ada di bawah deskripsi video kalau kalian pengen tahu silahkan cek aja di kolom deskripsi ya seperti biasa mohon maaf kalau misalkan gua menyampaikannya kurang detail atau kurang enak bahasanya atau kurang ahli tentang liquid yang jelas gue disini menyampaikan apa yang gue rasain ya jadi misalkan kalau misalkan ada kekurangan mohon dimaafkan dan dimaklumi oke jangan lupa like comment share and subscribe channel mahar isyah dan gamuher dari jongol sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati